Sebenarnya dua kelompok yang sempat bertikai di kawasan Jalan Peteran, Kecamatan Pontianak Selatan beberapa waktu lalu sempat berdamai. Alhasil laporan polisi yang sempat dilaporkan, keduanya pun sepakat dicabut. Dua kelompok yang sempat bertikai akibat permasalahan lahan parkir di wilayah Jalan Peteran, Kecamatan Pontianak Selatan beberapa waktu lalu sepakat berdamai Jumat malam. Perdamaian keduanya ini disaksikan langsung kasat ales krim floresta Pontianakota, toko masyarakat, dan kedua belah pihak yang saling bertikai dengan ditandai penanatanganan surat pernyataan. Dengan perdamaian tersebut membuat laporan polisi yang sebelumnya dilayangkan oleh kedua belah pihak, maka sepakat dicabut oleh keduanya. Pertikaian karena permasalahan parkir ini membuat situasi kemtipmas di kota Pontianak beberapa waktu lalu ramai menjadi perbincangan, bahkan sempat membawa isu sara. Jadi pada malam hari ini rekan-rekan media sekalian, kami dari Polistapontianak telah kedatangan di mana dari kedua belah pihak, yang pertama ada pelaporan terkait dengan tindak pidana pengendayaan yang dilaporkan oleh saudara putus, yang di mana sebagaimana kita ketahui beberapa waktu yang lalu ada kejadian penyerangan di wilayah Veteran. Dan kemudian kami dari Satresim Polistapontianak telah melakukan laporan polisi tersebut, yang selanjutnya kami melakukan serangkai tindakan penyelidikan, dan di mana setelah kami lakukan penyelidikan, kami memperoleh alat bukti bahwa untuk tersangka adalah saudara Agus Yayagi. Dan dapat kami sampaikan bahwa pada malam hari ini, terkait dengan laporan yang dibuat oleh saudara putus, di mana oleh kedua belah pihak menyatakan akan menyelesaikan secara kekeluargaan, dan pada malam hari ini telah datang kedua belah pihak, dan pada malam hari ini juga telah mencabut laporan tersebut. Selamat malam hari ini, selamat malam hari ini, kita semua dapat berkah. Artinya, dengan kebesaran hati kedua belah pihak, kita juga menyambut yang beragama Kristen, hari Natal, dan tahun baru, disambut dengan hati yang tenang, damai, bahwa kota Konjana ini artinya cinta, damai. Kalau ada keselisihan sekecil apapun, kita tindak, minta kepada para kepolisian, akan menindak tegas. Dan juga saya memberikan apresiasi kepada jajar kepolisian, Bapak Kamu Resta, Resta Jajarannya. Jadi, untuk malam ini, dari sore tadi kita kompromi dengan Pak Sarip Mambu, dengan apa, dengan yang terkait, kawan-kawan yang bertikai. Jadi, saya cuma bisa menghimbau untuk kawan-kawan ke depan. Mulai hari ini, tidak ada lagi unsur sara atau etnis. Kita stop. Jadi, kita tidak mau juga ada yang menggoreng masalah ini. Makanya kami ambil cepat, ya kan, supaya ini tidak melebar kemana-mana. Indra mengimbau kepada masyarakat untuk tidak kembali mengungkit permasalahan ini, terutama mengenai sara. Terlebih menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru agar tetap kondusif. Dika Beberiawan, RUWAITV, mewartakan.